Untuk memupuk nasionalisme yang tinggi kepada bangsa dan negara serta untuk meningkatkan kedisiplinan pelajar di Kabupaten Kota Waringin Barat akhir pekan lalu digelar Lomba Keterampilan Baris Berbaris Lomba yang digelar oleh Pols TNI Angkatan Laut Kumai pelaksana lanal Banjarmasin dilaksanakan di lapangan Senggora, Kejamatan Kumai diikuti oleh 30 sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas Penampilan para peserta yang satu tim diisi 16 orang tersebut mampu memukau para penonton Bahkan tepuk tangan dan sorak-sorai penonton selalu nyaring terdengar silih berganti setiap kali mereka melakukan gerakan-gerakan yang indah dan kompak Para peserta lomba sangat senang mengikuti lomba tersebut karena melaluinya mereka bisa meningkatkan disiplin dan kekompakan Dengan adanya kegiatan LKBB seperti ini dapat meningkatkan generasi muda di masa depan untuk bisa menjadi lebih disiplin dan dapat membentuk karakter masing-masing dari siswa Untuk ini latihannya berapa hari? Untuk kami sendiri latihan sudah hampir dua bulan Komandan Post TNI Angkatan Laut Kumai mengatakan Lomba yang digelar untuk memeriahkan hut armada tahun 2021 dilakukan dengan prokes ketat Semua peserta diwajibkan selalu mengenakan masker Yang utama kita memperlihatkan hari armada Yang kedua kita ingin menumbuhkan sikap disiplin untuk para siswa Karena selama ini kan habis daring ya Kebetulan kan saya juga mengajar Saya juga sebagai guru produktif Saya lihat ada kemerosotan terkait dengan sikap Nah disitulah muncul ide Untuk bagaimana menumbuhkan sikap disiplin Tanggung jawab Nah dengan PBB ini kemungkinan bisa mewadai Selain itu untuk menumbuhkan jiwa kompetisi Antara sekolahan khususnya antara siswa Untuk menentukan tim terbaik Dewan juri akan menilai kekompakan dan keindahan gerakan Dan keseragaman kostum Serta kemampuan komandan tim mengatur anggotanya Ririn Binti melaporkan dari Kabupaten Kota Waringin Barat